Puluhan pelajar yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat yakni di SD Negeri 11 Desa Tanjung Lokang Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan sepatu gratis untuk sampai di lokasi ini memakan waktu yang cukup panjang dan perjalanannya cukup sulit serta menantang. Puluhan sepatu gratis diantar langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Rita Hastarita dan sejumlah pihak lainnya. Rita menjelaskan dia dan lainnya harus menempuh 12 jam perjalanan darat dari kota Pontianak ke Putus Sibau, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan perahu kayu melewati riam Sungai Hulu Kapuas selama 6 jam untuk sampai ke Desa Tanjung Lokang, desa terujung di Kabupaten Kapuas Hulu, tepat bersebelahan dengan Kalimantan Timur. Rita mengatakan begitu sulit untuk sampai ke wilayah tersebut sebab bukan saja kondisi wilayah, akan tetapi beberapa riam dan hujan membuat perjalanan harus terhenti. Apalagi terdapat riam dengan arus yang deras, debit air yang tinggi, dan wilayah yang begitu ekstrim. Rita menyampaikan total pelajar SD Negeri 11 Desa Tanjung Lokang berjumlah 53 orang dan sekolah itu merupakan satu-satunya yang ada di desa tersebut. Tentunya ketahanan fisik yang luar biasa. Kami menghantarkan puluhan sepatu untuk anak-anak SD di sini karena hanya ada sekolah dasar saja di desa Tanjung Lokang ini dan sudah kami bajukan tadi pagi dan kami berharap ini sangat bermanfaat untuk anak-anak di sini, anak-anak semakin rajin belajar, semakin rajin ke sekolah. Ini perjalanan kami membawa sepatu anak-anak untuk diberikan. Semoga mereka terus rajin belajar menjadi anak yang bermanfaat dan semangat untuk pergi sekolah. Perjalanan ini akan kami lanjutkan ke wilayah lainnya. Kami tak akan pernah berhenti untuk terus menembus pedalaman. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudaya Provinsi Kalbar Rita Astari tak turut mengedukasi para orang tua agar terus melanjutkan sekolah anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Distribut Kalbar juga akan mendorong agar SMP bisa hadir di desa tersebut mengingat jarak yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Terima kasih telah menonton!